Jatuhi Sipi, menarang dari segalaman hari! Ini merupakan kegiatan penghijuan dalam rangka ulang tahun CM yang ke-400 atau Semangat Vincensian yang ke-400. Sebagai anggota Vincensian, baik dari gubuk Lasaris, SSW, maupun paroki yang didampingi oleh para romo CM di mana di situ ada kegiatan-kegiatan Vincensian. Bersama para petani di Desa Mbabatan ini, kita mengadakan penghijuan atau reboisasi pasca Gunung Kelut erupsi sehingga kita dengan semangat Vincensian menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan maupun alam yang memerlukan perhatian dari kita. Maka tema penghijuan pada saat ini adalah merawat bumi adalah ibadahku. Karena di sini kumpulan berbagai macam kelompok tani maupun warga Vincensian dalam satu semangat kita ingin mewujudkan iman yang membumi bahwa bumi ini merupakan bagian dari anugerah Tuhan yang perlu kita syukuri dan kita rawat sebaik mungkin sehingga bermanfaat untuk kehidupan bersama. Karena kita tahu bahwa bumi ini mengalami krisis global, kerusakan lingkungan yang sangat berat sehingga kita memerlukan perawatan di tempat ini atau di tempat lain di kemudian hari. Yang tujuannya kita ingin ada tanaman-tanaman yang rindang menjadi tempat berteduh, menjadi penghasil oksigen, udara yang sejuk. Kemudian juga para petani, orang-orang di desa mendapatkan makanan dari buah yang dihasilkan tanpa harus menebang pohonnya, di situ juga kita secara tidak langsung perhatian terhadap mereka yang membutuhkan makan, terutama orang-orang sederhana. Kemudian juga kita ingin merawat alam supaya bumi kita ini tidak makin gersang, air semakin terjaga, kandungan air di tanah tidak punah dengan tanaman-tanaman reboisasi ini atau konservasi ini dengan harapan bisa mengembalikan kelembapan air yang ada di dalam tanah. Dengan misi peduli terhadap lingkungan, mencintai ibu bumi seperti saran pemimpin gereja Paus Franciscus yaitu dalam Encyklik Laudato Si, kita harus menjadikan bumi rumah kita bersama sehingga kegiatan ini melibatkan berbagai kalangan, baik non-katolik maupun katolik, kelompok tani dari latar belakang apapun. Sehingga kita tidak mengenal sekat-sekat di dalam melakukan kegiatan ini karena bumi ini rumah kita bersama dan kita rawat bersama. Kegiatan ini positif sekali untuk membangkitkan masyarakat kami di wilayah Kecamatan Ngancar ini atas kehadiran saudara-saudara kita terkait dengan peduli lingkungan, menanam pohon sebagai penguat alam, menjadi destinasi baru untuk kita kembangkan sebuah wisata baik agro, peternakan, organik, dan biur yang ada di kita. Kegiatan ini sangat positif bagi warga sini, terutama bagi kaum muda di Karangtaruna Desa ini. Kami sangat melihat dari pesertanya sangat antusias sekali dalam program penanaman menanam adalah ibadah ini. Harapannya tidak hanya sehari ini kegiatan ini berlangsung, semoga warga sini bisa meneruskan kegiatan positif ini, sehingga dapat mencegah terjadinya lahar sewaktu-waktu. Pentingnya penghijauan bagi lingkungan ini tidak hanya warga yang nanti akan menikmatinya, tapi untuk ekosistem di kebun ini khususnya. Untuk tahun ini kami menanam sukun sebanyak seribu pohon, karena bagi kami sukun bisa untuk konservasi hutan, banyak manfaatnya. Dua pohon sukun tumbuhnya rindang, sekaligus dia bisa untuk menciptakan sumber air. Di sini tanahnya tandus, jadi kami perlu penghijauan dengan sukun. Lagian kalau sukun itu banyak manfaatnya, daunnya bisa untuk obat, buahnya bisa untuk pengganti pangan, juga bisa menciptakan kreativitas bagi masyarakat sekitar, karena banyak olahan dari produk sukun. Kedepannya kami mengharapkan sukun itu bisa pengganti tepung terigu yang kebanyakan kita masih impor dari luar. Kami dari Putri Kasih selalu mendukung untuk pelestarian lingkungan. Terlebih kami juga menangani di pondok Damian yang mempunyai tanaman organik pula. Sehingga kami sangat mendukung. Kami tidak sendirian, tetapi kami juga mengajak para teman-teman kami dari AIC maupun dari SSV. SSV dalam kegiatan ini untuk membandingkan masyarakat supaya lebih maju, bisa mandiri. Maka dari itu kita ikut bagian dari penanaman sukun. SSV juga tidak bergerak hanya di penanaman saja, kita juga bergerak di pengobatan. Ini dari semuanya SSV adalah semuanya untuk sosial, supaya masyarakat lebih sehat, lebih maju, dan lebih bisa mandiri. Maka kita memilih tanaman sukun ini bisa untuk menampak penghasilan dari masyarakat setempat. Kami merasakan organik itu penting bagi masyarakat karena dengan bertani secara organik, kami tidak tergantung dengan istilahnya pupuk dari industri, terus obat-obatan dari industri, yang lebih utama lagi kami menjaga alam dan untuk kesehatan. Karena dengan organik, kami bebas dari kimia. Dan itu yang kami inginkan, kenapa kami bergerak di bidang pertanian organik. Lestari alamku, Lestari desaku, Dimana Tuhanku menitipkan aku, Nyanyi bocah-bocah di kalapurnama, Nyanyikan pujaan untuk Nusa. Damai saudaraku, Suburlah buniku, Ku ingat ibuku, Dongengkan cerita, Kisah tentang jaya nusantara lama, Tentang kata raja di sana. Mengapa sananku rawa kini, Bukit-bukit pun terlancang berdiri, Bota dan rumput enggan bersebi kembali, Buruk-buruk pun malu menyanyi. Terima kasih telah menonton! Bukit-bukit pun terlancang berdiri, Bukit-bukit pun terlancang berdiri, Semaruk pun terlancang berdiri, Doakan ku ucapkan, Hari demi hari, Dan kapankah hati ini, Lampakku kini, Terima kasih telah menonton! Berdiri dan selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Nyanyikan pujaan untuk Nusa 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 Tegungan jaya Tegungan tak rasa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih